Selama konsisten, poinnya bakal kumpul 6 besar dan sekarang kita akan masuk menuju map yang kedua, next! Dara! Ini dia. Oke, masih ada pertemuan seharusnya bakal terjadi antara kawan-kawan dari ranking dan juga homeboy sekali. Ini ranking cukup berani, mereka memang dapat hasil yang cukup bagus di map sebelumnya. Tapi sekarang mereka akan menghadapi pertempuran Arli Bung. Ya, di area Grave Labs sudah ada satu korban terjatuh dari arah ranking e-sports. Homeboys mendapatkan area yang cukup baik dari seorang BC yang tidak terdeteksi di bagian atas. Penempatan yang cukup bagus tapi di arah lainnya, expand! Berhasil ditumbangkan oleh PocoStars, satu kabar yang baik harus bisa dimanfaatkan. Dengan momentum yang juga luar biasa untuk teman-teman PocoStars di arah Farmtopia tentunya. Mumpung belum ada third party yang terlihat dari Red River tentunya yang join juga menuju ke arah Farmtopia-nya. Oke, homeboys kehilangan satu pemainnya. Masih di area Grave Labs. Every Ready Cow! Yang terlihat di sana ada seorang Roots yang juga menjadi korban. Untuk homeboys terlihat baru dua poin eliminasi yang berhasil mereka amankan. Dan ternyata ranking e-sportsnya juga dipukul mundur dari arah Grave Labs. Nah itu dia ya sedikit demi sedikit nampaknya bakal ada yang coba join juga. Kawan-kawan Todak ini bakal menjadi satu pertimbangan untuk dua tim yang tadi bertempur dengan cukup intens. Bahkan gak cuma Todak aja kalau kita berbicara soal tim yang akan join. Every Radical juga bisa masuk dalam keadaan yang memang tidak terdeteksi. Karena dari arah yang berbeda juga terhadap seorang Noki. Dan langsung dapat info langsung juga bergerak. Coba ditabrak sama seorang Vice. Satu jam coba dilakukan Noki. Dari ke belakang nampaknya akan dicari ada dua player sekaligus. Dan membuat dari seorang Noki pun tidak akan bisa terlalu lama bertahan. Teman-temannya terlalu jauh. Tidak bisa memberikan bola bantuan dan homeboys. So far masih menjadi penguasa di area Grave Labs tanpa adanya pertempuran. Yang cukup membuat mereka resah. Kecuali memang datangnya tim lain. Akan menjadi perhitungan jaga seperti Every Radical yang tadi sudah kita sebutkan. Join pertempuran. Tapi terbaca pergerakannya. Sehingga harusnya mereka juga tidak boleh memaksakan. Ini dia. Sudah ada pergerakan vehicle juga yang terlihat. Mendekat menuju ke arah teman-teman Every Radical. Regroup. Tetapi lebih kekaya ngeliat Every Radical ini. Mereka gak langsung masuk dari arah depan Grave Labs-nya. Karena mereka udah ke takedown satu pemain. Dan mereka mutusin ke arah belakang. Karena mereka sadar. Mereka mendengar pertempuran. Antara homeboys. Dan juga ranking esports. Bersama dengan tim yang lainnya. Mungkin di arah Every Radical-nya mendengar seperti itu. Maka mereka muter ke arah belakang. Cari siapa yang kabur. Karena intensitas pertempuran juga udah mulai menipis. Dan akhirnya. Satu pemain dari ranking. Berhasil didapatkan oleh Every Radical. Tapi masalahnya adalah. Mereka sekarang ada di arah luar. Vehicle-nya udah dihancurin. Dan glue wall juga dipaksa dibukanya. Untuk melindungi dari tembakan yang akan datang dari arah atas. Dan upaya pengurungan. Sudah dilakukan oleh homeboys. Dari seorang bc di bagian depan dengan. Menggunakan parafal ya. Bersama dengan Faiz. Dikurung dari depan. Dari belakang. Tembakan pertama. Faiz dia tidak kena. Oh my god. Force contact-nya gagal. Tapi sempat dapat satu shot. Dan ketembakan juga akhirnya. Berhasil mengacaukan konsentrasi. Dari Every Radical. Tapi di arah lain VG-nya sudah dipulangkan ke arah lobby. And Every Radical sayang sekali. Spade di bagian atas harus tumbang. Justru malah berbalik keadaan kali ini. Oh my god. Karena ternyata Tim Flash. Yang join to the party. Ini dia kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Every Radical dalam keadaan yang terjepit. Justru harus homeboys duluan yang pulang. Tapi lihat. Yo. Every Radical yang juga menyosol. Tim Flash jangkir banget. 46 poin eliminasi berhasil didapatkan tanpa ada pertempuran yang intens. Karena mereka datang di waktu yang tepat. Homeboys selagi berantakan. Baru saja membangkitkan satu temannya. Dari terkenak down. Di atas platnya udah ditumbangin sama Every Radical. Jadi gak punya pilihan. Untuk homeboys bermain secara defensif. Tapi Tim Flash yang udah sampai bisa langsung all-in. Begitu saja. Begitupun dengan Every Radical. Dua anggotanya menghilang. Sisa satu orang yang berada di area low ground. Berharap tidak ketahuan. Justru. Malah terbaca oleh kawan-kawan dari Tim Flash. Tiga tim. Bahkan empat tim. Terhitung di area gravlet. Itu udah saling bertempur. Padahal sebetulnya. Kalau ngeliat dari homeboysnya. Meskipun mereka tumbang tiga. Mereka tuh masih punya chance. Makanya nyimpen spade di bagian atas. Betul. Tapi dia hanya kena barata. Jadinya. Yang bawahnya mati semua. Di atas juga udah mati. Iya lah gitu. Itu gue yakin tuh ada komunikasi. Kayak oke tenang gue di atas. Aman-aman-aman. Udah leperan aja. Alin aja. Kayak gue mati guys. Gimana ini gimana gitu kan. Mohon maaf kan. Kita ngandelin Anda. Dan lebih ke arah homeboysnya juga. Mereka kan lagi all in ke arah AV Radical. Mereka bisa saja berasumsi. Bahwa yang di arah batu itu empat orang. Yang sebetulnya di AV Radical juga. Satu orang itu masih ada yang tertinggal di belakang. Datanglah Tim Flash. Tim Flash juga gak sadar ada satu orang dari AV Radical yang ketinggalan. Dan homeboys masih fokus ke arah AV Radical. Sehingga bagian belakangnya gak ke scouting. Spade juga gak bisa ngasih info kalau kedatangan tim baru. Padahal Spade memiliki vision yang cukup luas. Tapi dia juga fokus untuk nge-backup ke arah teman-temannya. Itu dia yang jadi masalah ya untuk AV Radical. Dan juga homeboys. Yang nyatanya kehadiran orang ketiga di antara mereka. Membuat mereka pun makin hancur berantakan. Tapi oke. Kita melihat Mamtopia juga masih dikuasai oleh kawan-kawan dari Pokostar. Rotasi yang mereka lakukan juga tidak terlalu signifikan. Awalnya bermain secara terpisah. Sekarang udah mulai melakukan regroup. Empat poin eliminasi juga berhasil mereka dapatkan. Tapi zona terpentel ke sisi kanan atas. Membuat dari Pokostar juga harus melakukan perjalanan panjang kembali. Dan pertempuran juga akan terjadi kembali. JV kali ini akan menghadapi kawan-kawan dari era ranking esports. Gluar udah mulai dibuka. Langsung diamankan juga dari Hwang M. Tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Dua poin yang tersisa. Pengejaran akan coba dilaksanakan oleh Sarasya Adam. Masuk putaran. Tidak ada perlawanan yang cukup signifikan. Berhasil ditumbangan begitu saja. Bahkan setiap layar yang tersisa pun tidak akan bisa kemana-mana. Semuanya ditumbangkan. Dan kawan-kawan dari JV semakin nyayur. Bahkan ranking juga harus ditumbangkan di posisi ke-8. Satu poin eliminasinya diambil oleh teman-teman Pokostar. Ya karena tadi memang dari Pokostar sudah menetapkan jalan rotasi mereka. Dengan memasang satu buri noculars. Terdeteksi satu pemain di dalam sebuah kompon. Mereka coba komit. Tapi sekarang mereka disalik oleh teman-teman tim Flash. Menggunakan launchpad sepertinya. Dan Pokostar kalau misalkan mereka menjadi hal tersebut. Sepertinya Pokostar bakal mundur. Dan akan mencari jalan yang lain untuk bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Karena kalau ngeliat dari gesturnya. Pergerakan dari Pokostarnya mereka juga gak langsung maju. Untuk bisa menyerang langsung. Menuju ke arah tim Flash. Yang baru saja mendarat di depannya persis. Tapi ternyata don't cry. Membuat satu pemain menangis. Dari Ilustrado Cuecos. Dan langsung disambut oleh seorang Nero. Dengan tembakan Geroza melakukan ending. Ada skill A1-4 yang miss. Tapi dibalas juga dengan M79 yang miss. Karena langsung ditutup dengan sebuah glue all. Dari arah lawannya. Memang kehilangan dua pemain. Tapi justru malah sekarang posisinya. Terpisah dari Ilustrados. Akan bergerak menuju ke tiga arah yang berbeda. Akan memecah konsentrasi dari P.E.Sports juga. Tetapi bagaimana pergerakan dari P.E.Sports. Mereka cukup komit untuk menjaga menuju ke arah vending mesinnya terlebih dahulu. Supaya tidak ada upaya reviving. Yang dilakukan oleh Ilustrados. Satu orang sudah terdeteksi. Dan akan dieliminasi. Yes. P.E.Sports akhirnya kembali ke setelan pabrik mereka. Bagaimana mereka bisa menangkan pertempuran dalam fase yang cepat seperti itu. Tapi kalau kita berbicara zona. Semuanya sudah mulai bergerak ke arah IC kali ini. Di mana kawan-kawan Todak sebenarnya sudah mulai menguasai satu kompon di sana. Dan info sudah mulai didapatkan. Tim Flash berada di depan mereka. Belum ada tembakan yang dibuka. Satu. Yaw Village juga bakal coba mendeteksi dan mencari tahu. Apakah akan ada tim-tim lain. Selain Tim Flash yang berada di depan buka mereka. Tapi Zen. Langsung menembak. Belum ke satu ending. Juga coba dilakukan. Tiga player tersisa. Tim Flash terkejut. Dengan adanya serangan cepat. Yang dilakukan oleh kawan-kawan Todak itu sendiri. Siapa itu barusan yang menembak? Zen. Zen ya? Zen. Nah itu teman-teman bisa lihat salah satu pemain yang masih menggunakan Hayato. Dan ketika satu AWM-nya. Satu peluru AWM. Berhasil nembusin ke arah armor lawannya. Ketika Hayatonya aktif. Tanpa dia harus terkena damage terlebih dahulu. Betul. Ada pasifnya. Ada beberapa momen ketika Hayatonya aktif. Makanya ngebuat AWM biasa itu loh. Bukan AWM-nya gitu. Iya. One hit test. Terkena knockdown lawannya. Karena dia juga ada di arah luar zona tadi. Darahnya kekikis. Hayatonya aktif. Meskipun persentasinya belum tinggi. Waduh. Tapi tetap kerasa juga. Iya. Orang rasanya aja 150. Makanya itu bisa segitu. Kataku kok langsung tumbang juga. Ini juga cukup pertanyakan gitu kan. Dan sekarang kita akan melihat terlebih dahulu. Team Flash yang melakukan rotasi. Cetat bertemu dengan anak-anak Pogo kali ini. Pertempuran akan terjadi. Shin mendapatkan dua player design. Lim. Kepalas dengan ada dua anggota. Jika yang berhasil mengetak. Dan begitu saja Team Flash. Akan coba diretakkan kali ini. Glual demi glual. Udah mulai dibuka pertempuran di area dalam. Juga sempurna didapatkan. Ross dan Messi langsung mendatap pergerakan dari Team Flash. Di posisi ketujuh kali ini. Iya dan mereka masih punya kesempatan. Untuk melakukan reviving. Ke arah seorang pemain. Ektindir. Yang baru saja di takedown. Tapi kali ini Nero akan berlulah dengan ledak-ledak. Karena akan diberikan dengan M79. Tapi belum ada satupun pemain yang berhasil diajatuhkan. Don't cry. Berhasil menumbangkan nameless. Tetapi reload dari charge blasternya. Malah dua orang tubang. Dari arah raidnya. Sehingga Sming akan dikirim mundur dan menyerang dari arah yang lainnya. Dengan bareta. Satu hit terkena ke arah lawannya. Masang glual. Masih coba dipredik tembakan. Tapi Sming. Tembakan dari arah yang lain. Akan mundur ke arah bawah. Mundur ke arah belakang. Karena tembakan dari Hongan. Yang tentunya tidak diduga-duga oleh seorang Sming. Betul. Ini Sming sih sekarang udah mulai terkunci juga ya. Kalaupun Sming masih bisa selamat. Pastinya pada saat Sming yang masuk dalam zona itu juga bakal jadi cukup teriki. Tapi kalau kita lihat di sisi lain pertempuran juga cukup intens. Antara GV dan juga Todok. Langsung hilang di posisi kelima. Berarti cepat banget eksekusinya. Padahal tadi Todok masih terhitung tiga pelayar yang tersisa. Ternyata bisa langsung diratakan oleh kawan-kawan GV. Yang sekarang sudah mulai mendapatkan 13 poin eliminasi. Zona sudah mulai terpantau. Tim-tim yang tersisa juga dalam keadaan. Beberapa tim tidak baik-baik saja. Seperti ada reverse right disana yang menyisahkan seorang Sming. GV menyisahkan tiga pelayar. Tetapi P.E. Sports masih butuh empat anggota kali ini. Dan masih bisa untuk menghadapi siapapun yang ada di depan mereka. Oang Ah bakal coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu di sisi kanan. Dengan adanya perpindahan rotasi. Membuat kawan-kawan dari P.E. Sports akan memiliki vision jauh lebih luas. Namun Pro TTAe juga akan melihat terlebih dahulu. Bahwa di depan mereka ini ada tim lain. Dan mereka keputusannya harus dua nih. Mau bersabar atau menabrak. Karena mereka sudah melakukan reviving terhadap satu temannya. Jadi tidak ada salahnya kalau mereka menunggu sedikit lebih lama lagi nih Bigan. Ya itu dia. Lebih ke arah kesabarannya juga diuji kali ini. Begitupun dengan Foco Stars. Mereka mungkin masih melihat memantau di belakang. Terpantau ada satu pemain. Tapi mereka tidak boleh overcommit. Dan mereka juga tidak boleh lepas fokus. Biarkan pertempuran terjadi antara GV dan juga P.E. Sports kali ini. Di arah bagian depan sana. Ledakan-ledakan dari Trogonnya. Tempat membuat satu pemain dari arah P.E. Sports. Cukup terluka parah saat apakan mundur sedikit ke arah belakang. Karena tembakan. Tembakan juga sudah mulai sepulsi ke arah tubuhnya. Dan satu buah glow dibuka. Tone Cry memang terjatuh. Ada tembakan dari arah yang lain. Dan ternyata limit mendapatkan vision dari arah yang tidak terduga. Dua pemain tumbang dari arah P.E. Sports. Proteta akan melanjutkan perjuangan dan berhasil mendapatkan satu pemain kembali dari P.E. Sports. Yang hanya misalkan seorang Nero yang ternyata tidak bisa melakukan self-revive. Dan akhirnya Poco Stars masuk menuju ke top 2. Akankah ini buah pertama untuk mereka? Empat lawan empat. Waduh. Mersi, aduh. Mau ada class squad nih ya. Tapi Mersi terjatuh ternyata. Ya, kena jona. Sayang sekali. Tapi gak masalah. Masih ada tiga anggota lainnya. Coba akan bertempur terlebih dahulu. Udah ada portal gue juga yang bakal coba dibuka sama seorang Kogar. Dan juga syadab kali ini mendekat Proteta E. Masuk dari arah yang berbeda. Mersi bakal coba dicari terlebih dahulu. Aksidir. Mampu di tank down begitu saja dengan cukup cepat ditangkan seorang Kogar. Dua pengkawan dari Poco menghilang. Bahkan tiga menyisakan seorang Lim. Sendirian kali ini yang harus bertahan. Satu lawan dua. Syadab dan juga Kogar disana akan hadir. Lim. Coba digerbek sayur begitu saja. Dan tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Sehingga Jimmy Esports yang mampu berhasil mendapatkan Puyah. Nice one. Ini sokeh. Masih cukup baik untuk Poco. Oh iya mirip sipit bro. Ini bro. Oh iya bro. Sipit bro. Yang ini yang limit mirip fluksis loh. Iya lagi. Yang satunya mirip sipit. Iya gue percaya sekarang setiap manusia ada tujuh ya. Iya ada tujuh. Iya ini salah satunya. Boleh di capture ya buat.